Kapal motor penumpang Sabuk Nusantara 62, Kandas di Raja Ampat, Papua Barat. Tragis, lokasi insiden merupakan salah satu spot wisata menyelam terbaik di dunia. Puluhan meter persegi area Turumbu Karang dilaporkan hancur. Kapal motor penumpang KM Sabuk Nusantara 62, yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dilaporkan Kandas, alias Menabrak Karang. Di lokasi Surga Wisata Bawah Laut Unggulan Indonesia, Raja Ampat, Papua Barat. Bahkan insiden terjadi di dua lokasi berbeda. Insiden pertama terjadi pada tanggal 2 Februari sekitar jam 11 siang. Kapal yang kandas di Pelayaran Kepulauan Mios Manggara berhasil dikeluarkan oleh masyarakat setempat dan melanjutkan perjalanan menuju Waisilip. Namun beberapa jam berselang, tanggal 3 Februari pukul 00.00. Kapal kembali kandas di perairan Pulau Gak. Diketahui kapal yang dinahkodai, Kapten Andi Sabri itu membawa 50 penumpang dengan kru kapal sebanyak 17 orang. Kapal melayani rute pelayaran perintis Kota Sorong, Pulau Paam, Pulau Mios Manggara, Pulau Waisilip, Pulau Gak, dan Pulau Kofiau. Kini KMP Sabuk Nusantara 62 yang menabrak karang masih ditahan oleh pihak Syah Bandar Waisai di Dermaga Pulau Gak. Iya, jadi dia kandasnya itu dua. Jadi pertama tanggal 2 itu di Mios Manggara. Iya. Nah, habis itu sekurang lebih dia kandas itu tanggal 2 jam 11 siang. Baik, Pak. Nah, terus sekitar jam 12 lewat, itu kapal keluar, terus dia ke Waisilip, bongkar batu tela gereja di sana. Habis itu dari Waisilip, malamnya itu dia ke Gak. Iya. Nah, di Gak itu kurang lebih kandasnya itu jam 00.30. Baik. Kasat Kerbalai Konservasi Perairan Nasional Wilayah Raja 4, Muhammad Ramli Firman mengatakan, perhitungan sementara, 46 meter persegi areal terumbu karang rusak parah. Padahal lokasi tersebut adalah salah satu spot wisata menyelam terbaik di dunia. Kami belum berhitung luas detail dengan menggunakan metode yang sesuai dengan SOP. Karena kondisi kami tiba di lapangan itu sudah sore, sudah gelap. Jadi kami hanya menghitung panjangnya dan lebar. Jadi untuk panjangnya sendiri itu mencapai 46 meter dan dengan lebar yang bervariasi antara 1 sampai 5 meter. Insiden kapal menabrak terumbu karang di lokasi wisata premium Raja Ampat bukan kali pertama terjadi. Salah satu yang mengebohkan, terjadi 2017 silam. Akibat ulah teledor nakoda, kapal pesiar Inggris MV Kaledonian Sky merusak 18.882 meter persegi terumbu karang Raja Ampat. Kapal dinas pariwisata Raja Ampat saat itu menyebut kapal MV Kaledonian yang membawa turis asing itu terlalu nekat berlayar dekat dengan tepi perairan. Untuk insiden itu, pemerintah menuntut pihak operator kapal ganti rugi sebesar 6 triliun rupiah.